Oke, kali ini saya akan mempraktekan preinduksi menggunakan bodi katalipsi, dimana bodi katalipsi ini adalah seluruh tubuh menjadi tegang dan kaku. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini settingan, ini cuma rekayasa, saya akan membuktikan di sini, dan ini benar-benar kita tidak ada rekayasa. Begitu ya, Mbak Nike ya. Jadi, untuk membuktikannya, saya akan menggunakan teknik yang namanya preinduksi bodi katalipsi. Sekarang gini, Mbak Nike, sekarang Mbak Nike boleh berdiri, oke, boleh berdiri ya, oke, boleh berdiri. Sekarang, Mbak Nike, boleh berhitung mata, berhitung mata, relax. Oke, sekarang bayangkan keku Mbak Nike sekarang menjadi seperti besi dan seperti patung. Seperti patung, Mbak Nike, terus menjadi seperti patung. Patung, patung, lebih kaku lagi, terus kaku lagi, terus kaku lagi, semakin kaku lagi, kaku lagi, terus kaku. Oke, sehingga semakin karangnya, Mbak Nike tidak akan bisa bergerak sama sekali, dan seluruh tubuh ini menjadi sangat kaku sekali. Oke, Mbak Nike hanya bisa mengandungkan kepala, tapi Mbak Nike tidak bisa bergerak apapun, cuma bisa mengandungkan kepala. Apabila Mbak Nike sudah merasakan seperti patung, Mbak Nike boleh naikkan kepala. Oke, sekarang seluruh tubuh Mbak Nike menjadi sangat kaku semua, kaku. Kaku semua, kaku. Oke, sekarang akan saya buktikan, kita menggunakan buktikan talen. Oke, jadi ini sudah buktikan, kalau misalnya kita dalam keadaan sadar, kita tidak akan bisa melakukan petik seperti ini. Karena ini, purnih hanya bisa dilakukan dengan menggunakan bodi kata lepsi. Dan Mbak Nike ini sangat kaku sekali, dan sangat keras sekali. Oke ya. Nah, inilah bodi kata lepsi. Jadi, kurangnya sangat kaku sekali. Oke, dan akan kita normalan juga, Mbak Nike, angkat lagi. Oke. Sekarang Mbak Nike, pada hitungan kelima nanti, Mbak Nike merasakan seluruh tubuhnya menjadi tenang dan menjadi rilek, bahkan menjadi sangat segar sekali. Dan seluruh ketegangan ini akan menjadi semakin rilek dan rilek lagi. Semakin tenang, semakin rilek dan semakin nyaman. Nah, satu ambil lapasnya panjang, dua buangkan mulut, tiga lemesin seluruh tubuhnya menjadi rilek lagi, semakin rilek. Empat, persiapan diranda untuk buka mata, dan lima Mbak Nike boleh buka mata dengan perasaan yang sangat nyaman. Oke, sip. Bersama saya, Roni Drasera, dan keselan. Kak Nike Rizka. Kak Nike Rizka, keselan. Oke, baiklah. Kalau teman-teman misalnya mau terus mengikuti channel kami, jadi nanti akan ada update tentang seputar hipnotis, seputar hipnoterapi, dan seputar gendam yang akan saya eksperimenkan dengan Kak Nike. Jadi, nanti saya akan eksperimen terus, nanti bagaimana tentang gendam jalanan terjadi, terus bagaimana tentang hipnoterapi, bagaimana tentang hipnotis. Jadi, ikuti semua perjalanan kami, jadi saya akan membuat tutorial-tutorial. Dan di sini saya membuatnya bukan untuk bagaimana teman-teman supaya melakukan hipnotis dan melakukan hipnotis, melakukan gendam, tapi bagaimana cara mengantisipasinya. Kalau mau mengikuti channel kami, jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya, biar mengikuti semua kegiatan kita. Bersama saya, Roni Drasera, dan Kak Nike Rizka. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax